musik 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 eh aku balik sekolah kondeng pasar tuku buah karumak nih musik musik eh tapi koyone pilihan singpas kaya buko tapi aku leh seneng kada semongko mesti segar kawai buko poso heee tunggu dulu kalian berdua kalian tau kurma sebenarnya buah terbaik untuk berbuka puasa hah kenapa kurma kurma mengandung gula alami yang langsung diserap tubuh memberikan energi yang tepat setelah berbuka puasa selain itu kurma juga akan kaya penting serat dan nutrisi yang penting untuk pencernaan hmm sepertinya fiska punya poin yang valid yah aku tidak tau sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat rasulullah assalamualaikum menyebutkan bahwa kurma adalah makanan yang membawa keberkahan hal ini senada dengan deretan ayat alqur'an yang juga menjelaskan bahwa kurma merupakan buah yang istimewa yang salah satunya disebutkan dalam alqur'an surat mariam ayat 25 yang artinya dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu miscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang manis kepadamu kemudian juga disebutkan dalam alqur'an surat al-hiroh ayat 148 yang artinya dan tanam-tanaman serta pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut keistimewaan buah kurma juga terus disebutkan dalam alqur'an surat an-nahal ayat 67 yang artinya dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang mematukan dan rezeki yang baik seungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancurkan untuk berbuka puasa dan sahur dengan kurma setidaknya 2-3 bukti hal ini ternyata mempunyai manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam sebuah penelitian secara kimiawi dan biologis kurma yang dimakan setara dengan 85% sampai 87% dari beratnya dan itu mengandung sekitar 20-24% air 70-75% sergula 2-3% protein 8,5% serat dan kadar lemak yang rendah yang tentu saja sangat baik bagi kesehatan demikian yang dapat saya sampaikan semuanya jangan lupa untuk makan kurma di saat dibuka maupun sahur ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mari kita semua memilih kurma untuk berbuka puasa kali ini kita akan mendapatkan energi yang cukup selama bulan Ramadan Baiklah kita ikuti saran fiska kali ini Yaaayy! Terima kasih